Halo konceng-konceng kabar singkat seputar game hari ini datang dari Mike Lightlaw, selaku mantan kreatif director Dragon Age yang akhirnya membentuk studio game baru bernama Yellow Brick Games di 2020. Developer tersebut berbasis di Kanada berisikan pengembang veteran dari developer AAA. Yellow Brick Games menunjukkan trailer game action mereka yang berjudul Eternal Strength yang menceritakan seorang weaver bernama Brian, salah satu dari sedikit pengguna sihir yang tersisa. Brian dapat menggunakan senjata magis dan mantra elemen yang nantinya dapat digunakan untuk bertarung maupun membuat jalan baru dalam mengeksplore. Dari combat terlihat seperti The Legend of Zelda Tears of the Kingdom yang digabungkan dengan Shadow of Colossus, yaitu ketika bertarung dengan para raksasa dapat dipanjat namun bisa menggunakan berbagai senjata magis dan spell yang variatif. Eternal Strength dijatuhalkan akan hadir pada 2025 di PS5, Xbox Series XS, dan juga PC via Steam. Jangan lupa subscribe kami only room, saya Ohau Matursum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!